Intro Halo Sobat Bakta, kembali lagi bersama saya Intan Ayudya Di podcast Bakta Di sini ada tamu yang sangat spesial pastinya Ada Kak Vima sama juga Kak Bima Ini namanya hampir mirip sih teman-teman Jadi satunya Vima, satunya Bima Cuma beda di awalnya aja ya F sama B Oke, bisa perkenalan dulu mungkin biar teman-teman semuanya tahu Siapa sih sebenarnya Kak Vima sama Kak Bima ini Ya, perangkat nama saya Bimantararbi Dari S1 Formasi Asal saya dari Terenggele Dan biasanya sehari-hari dipanggil Bima Oke, perkenalkan nama saya Alvira Modis Maniputri Dari Kota Beditar Dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Jadi satunya S1 Farmasi dan juga S1 Kesmas Dari Terenggele sama Beditar ya Ini dari Kak Vima sendiri sama Kak Bima Ikut UKM apa sih sebenarnya? Ya kalau kami disini ikut UKM PSHT Jadi Persaudaraan Setiah Hati Terhati Ya, sama Sama Kak Bima Sama ya? Nah ini sepertinya yang aku lihat kemarin di Instagramnya Iika itu ada loh di feed senyawa jama-jama mereka ini Iya enggak? Iya benar Kemarin menang lomba apa sih Kak? Menang lomba Pomprof Pomprof Dari 5 beserta 3 PSH tadi Satu dapat juara 3 Dari kelas D Putri Atas nama Vima Kak Vima gitu ya Kalau nama lengkapnya sendiri siapa sih Kak Vima ini? Alvira Maudi Sukmaning Putri Alvira Maudi Sukmaning Putri Tapi panggilannya Vima Jadi tadi agak bingung ya Oke, bisa diceritakan awal mula suka PSHT mungkin atau silat-silat begini? Dulunya itu kayak lihat teman kok ikut Kayak pengen ikut akhirnya ikut juga Dari kecil atau gimana nih? Dulu waktu SD ikut terus vakum sebentar Terus SMA baru ikut lagi Oh vakumnya sampai SMA baru SMA ikut lagi ya? Kalau Kak Vima sendiri? Aku dulu sih gini mbak Dulu tuh aku punya 3 sahabat 3 sahabat 3 serangkai ya? 3 serangkai ya Les bareng kan? Les bareng dari kecil dari SD Sampai SMP itu bareng terus Nah, dulu Ketika itu Dua orang temanku itu ikut silat Satu PSHT Satu TAPAK SUCI Terus aku berpikiran loh Teman-temanku Ikut PSHT Sama TAPAK SUCI aku ikut apa kan gitu Bimbang kan? Iya Nah, terus kan namanya Anak kecil kan? Tapi udah bisa nganalisis saya dulu PSHT KSPI TAPAK SUCI TAPAK SUCI Mana yang banyak gitu kan? Di lingkungan saya mana yang banyak? Oh, dilihat yang banyak? Iya, PSHT kan Terus kemudian Oh, PSHT yang banyak Terus Apa ya yang ada di PSHT? Kan udah ada kan? Di Youtube kan? Ikutlah Lihat seninya Terus lihat seninya Terus Gerak-gerakannya Gimana gitu Terus membukaannya juga Seragamnya Dulu tuh Aku senang sama seragamnya Oh, tertarik sama seragamnya Simple Tapi elegan Hitam ya? Hitam Putih Dan yang Paling bagus tuh Ada love-nya Oh, ada lambang cinta Itu maksud lambang Love Itu apa sih sebenarnya? Lambang hati Lambang love itu Kalau kami ya Kan udah tau kan artinya Jadi Love ini Artinya Cinta kasih itu Ada batasnya Cinta kasih itu Ada batasnya Jadi Apapun yang Apapun yang berlebihan tuh Nggak baik mbak Oh ya Misal kita cinta Kepada orang tua Atau cinta Kepada sahabat Kalau kita berlebihan Nggak baik Karena kita Kan Seakan-akan memilikinya Padahal yang memilikinya kan Tuhan Iya, betul sekali Kita nggak memilikinya Cuma dititipkan ke Kita Terus Itu Lambangnya Hati bersinar Ada sinarnya itu apa? Nah Sinarnya itu Kan Ini kan Love Hati bersinar ya mbak Iya Ini kan ini Putih sama merah Jadi yang merahnya itu Pembatas Pembatasnya Yang putih itu kesucian Jadi Oh gitu Jadi kan tadi kan Cita kasih ada batasnya Yang love ini memancarkan cahaya mbak Jadi dimanapun warga PSHT berada Itu selalu memancarkan cahaya Cahaya Oke, oke Jadi ini udah dari Emang dari kecil ya Suka Apa silat ini PSHT Suka seranggamnya dulu Oh suka seranggamnya Tapi keterusan sampai sekarang Sampai sekarang Suka semuanya mbak Suka semuanya Tadi kan bilangnya ada PSHT Ada tapak suci Nah itu gimana bedanya Antara kedua silat itu Oh bedanya Iya Beda jelasnya beda ajaran Sama-sama mencak silat Iya Tapi beda guru Beda ajaran Beda yang diajarkan Beda seragam Beda ciri khas Terus beda kepengurusan Kalau di PSHT ini Organisasi mbak Bukan perguruan Oh bukan perguruan Bukan perguruan Tapi organisasi Persadaran Sakti Teratih Oh begitu Baru tau ya Ternyata Kalau PSHT itu Organisasi Kalau Apa tadi Tapak suci Tapi kalau kerasakti Itu Kalau tapak suci itu Mungkin juga organisasi Cuma belum tau Kurang tau saya Oh kurang tau Oke Tapi yang lain belum tau mbak Kalau IKSPE Belum tau Yang jelas Kalau PSHT itu Pengelolaannya saja Yang organisasi Tapi wataknya Tentap perguruan Ini Visi misi dari PSHT itu sendiri Jadi visinya itu Menjadikan manusia Yang berbediluhur Tahu benar dan salah Kalau misinya itu Menjadikan manusia Yang Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa Misinya Kemudian Selalu menjaga ketertiban Bangsa dan negara Melestarikan budaya Leluhur Bangsa Indonesia Untuk PSHT Di IIK sendiri Itu kan Ini sebagai organisasi Di kampus ya Nah kalau di Kediri itu Cabangnya dimana Atau cabang-cabangnya Gitu kak Gini Kalau di Indonesia itu Ada sekitar 348 cabang Satu Indonesia Dan kurang lebih 15 cabang khusus Luar negeri Oh ada di luar negeri Ada Jadi seluruh Di Indonesia aja Ini Untuk di Kediri itu Tempatnya di Mojoroto ya Iya Mojoroto ada Di kuburan Cina itu Disitu Cabangnya Pada pokoknya Oh aku tahu Pernah lihat ya Iya disitu ya Itu dekat lapangan ya Terus kalau Cabang Apa Pusatnya Pusatnya itu Di Madiun Oh di Madiun Pusat Madiun Tapi kalau di Kediri Selain Mojoroto Banyak ya Yang banyak itu Rayon-rayonnya Oh rayon-rayonnya Kalau cabangnya Di Kediri cuma satu Oh begitu teman-teman Jadi Kan Aku sendiri bukan orang silat Jadi kurang tahu juga kan Makanya ini nanya Agar Tahu Gimana PSHT itu Selama ini Kegiatan PSHT di kampus itu Apakah Apa hanya latihan silat gitu aja Atau ada kegiatan lain mungkin Kalau di kampus itu Latihan biasa gitu Nanti kalau Semuanya ada lomba Nanti kita kayak TC bareng TC bareng itu Maksudnya gimana Teknikan Kayak teknikan Waktu lomba Itu kan Lomba itu kan Butuh teknikan Technical meeting Gini maksudnya itu Ketika Gini Di kampus Ini kegiatan UKM PSHT Itu pertama latihan Iya Antara siswa kan Di UKM Di IKA Kemudian Gabungan Gabungan Jadi gabungan latihan Dari luar Oh ya Misal dari IKA Terus gabungan dengan UNP Dan yang lain Yang lain gitu Kemudian kegiatannya lagi Untuk saat ini Biasanya kami ikut Dalam ajang silat Ya seperti tadi Ya di komprov ya Hasilnya tadi Kemudian untuk yang dekat ini Kami insya Allah mempersiapkan Kerida siswa Kerida siswa yang Apa lagi itu Kerida siswa PSHT Banyak banget ya itu Apa Kayak istilah-istilahnya gitu Kerida Kerida siswa Jadi Yang mengikuti Lomba ini Itu semua siswa Bukan warga ya mbak Kan Kalau kami berdua warga Iya Tapi yang mengikuti ini Siswa-siswa Jadi siswa Sekabupaten Sekota Kediri Oh begitu Yang bertempat di Universitas PGRI Kediri Oh gitu Jadi tadi kan sempat Ngomongin warga sama siswa Nah itu maksudnya gimana sih Warga itu apa Siswa itu apa Atau warga-warga masyarakat Atau gimana nih Kalau Warga sama siswa itu Kayak Warga itu yang melatih gitu kak Kayak gurunya gitu ya Iya gurunya Kalau siswa itu kayak dia Kayak kuliah lah Ibaratnya kayak kuliah Jadi Iya muridnya gitu ya Iya muridnya gitu Jadi ini Kalian berdua udah jadi Warga Udah jadi guru ya istilahnya Enggak Jadi kakak Bukan Oh jadi kakak Jadi Di PSHT itu Setiap Yang sudah jadi warga Itu Mengikuti Latihan Jadi siapapun yang sudah Ikut latihan Dan disahkan Secara resmi Itu menjadi warga Atau mendekar Tingkat 1 Oh ada tingkatannya juga Tingkat 1, 2, 3 Jadi Siswa itu yang Jadi seperti Kalau Di Di militer itu pendidikan 6 bulan, 9 bulan itu Iya Maksudnya kan siswa kan Iya Kalau udah jadi kan Udah punya pangkat kan Nah sama di PSHT Di PSHT itu Melakuin latihan dulu Selama 1-2 tahun Kemudian disahkan Menjadi warga Dan bergelar Sabuk Mori Sabuk Mori itu Walaupun tingkat 1 Juga Mori ya 1, 2, 3 Warga Sama Iya Jadi yang tingkat 1, 2, 3 Sama-sama Morinya Kalau siswa beda Ada lagi Kalau Apa nih Kalau Gelar sabuknya ya Itu siswa itu ada Tingkatannya apa aja Dari rendah Sampai yang tinggi Kalau yang pertama itu Polos Dia kayak Belum tau apa-apa gitu Warna putih Bukan Warna Dia gak bersabuk Oh gak bersabuk Iya gak bersabuk Itu dasar banget ya Dasarnya Terus yang kedua itu Ada jambon Itu warnanya pink Pink kak Jambu gitu ya Iya jambu Terus yang ketiga itu Warnanya hijau Yang ketiga hijau Oke yang keempat Yang keempat putih Keempat putih Abis itu Abis itu yang kelima ini Wargang Mori Oh yang kelima itu Morinya Itu emang setiap tingkatan itu Ada artinya apa gak sih Siap Ada Apa nih Gini Singkatnya mbak ya Iya ya Kalau polos itu Artinya kita belum tau apa-apa Ibarat kita masuk sekolah Kan kita belum tau Ruang sana Ruang sana Guru sana Kan belum tau Nol mbak Iya Gak tau sama apa-apa Nah itu polos Kemudian Tingkat Dididik kan Dididik Sampai ke jambun Yang pink tadi Oh iya tingkat 2 ya Tidik Enggak Pink Ini masih siswa Siswa yang Maksudnya yang tingkat 1 itu Yang polos Tingkat 2 gitu Aku tadi Gini Jadi 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 sabuk Polos Jambun Hijau Putih Mori Nah Mori 1 kan Warga tingkat 1 Artinya Kemudian warga tingkat 2 Warga tingkat 3 Yang paling tinggi Tingkat 3 ya warganya Tapi sekarang gak ada mbak Sudah meninggal Adanya cuma tingkat 2 Adanya tingkat 2 Bentar bentar Ini maksudnya gimana Sudah meninggal Jadi Tingkat 3 Tingkat 3 nya cuma 1 Tapi sekarang itu Sudah meninggal Oh yang Warga Warga tingkat 3 Oh iya iya Itu Jadi kembali lagi tadi mbak ya Ke Yang Boleh boleh Artinya tadi Yang artinya tadi Polos Tadi kan belum tau apa-apa Nol kan Kosong Peteng lah Iya Gelap Kalau jambon itu Artinya ragu-ragu Ragu-ragu Jadi siswa PSHT Yang udah masuk jambon Sabu jambon itu Dia itu Masih punya rasa bimbang Jadi Antara Lanjut Tidak Lanjut Tidak Gitu Ragu kan Iya Kemudian di hijau Di hijau itu Artinya Siswa PSHT Udah mantep Udah mantep Sama apa yang Dikutinya Nah kemudian Kan lanjut lagi ke putih Di putih itu Artinya adalah Ya Kebenaran Kesujian Jadi Siswa PSHT Yang sudah Masuk Sabu putih Itu dia Harus wajib Berjalan dengan benar Di atas kebenaran Udah mantep-mantep Dan membela yang Benar Nah Dan di mori Itu artinya Kan mori mbak Kalau kita Meninggal kan Meninggal Jadi di mori itu Singkatnya itu Mengingatkan kita Pada kematian Oh begitu Iya Tapi aku pernah tahu ini ya Sabuk mori Itu nanti Ketika seseorang itu Meninggal Itu Sabuknya dipakai ya Apa Dipakai buat Bungkus mayatnya ya Iya Gitu Jadi Udah dari Kan udah diberikan Sangu kah Dari Dulepas Pemesahan Udah ada bekal Tapi ya tergantung Keluarganya sih Nanti keluarganya Mengedaki gimana Oh jadi boleh Enggak dipakai Gitu Siapa tahu kan keluarganya Enggak tahu Oh iya Morinya ini buat ini Enggak tahu Jadi kan Terserah Oh begitu Jadi itu tadi Ternyata Banyak banget ya Di PSHT Itu Kan silat itu Tapi maknanya Kayak banyak banget Gitu Mulai dari Apa tadi Gelar sabuk Kayak gitu kan Ternyata dari Dasar itu Udah ada artinya Hingga Yang paling tinggi Mori tadi Tapi Mori itu Bukan musrik Jangan dianggap musrik Iya Kan mori itu Pengingat kita Akan kematian Cuma kayak sebagai Simbolik Jadi Salah kalau Masyarakat itu Menganggap bahwa Oh Pake sabuk mori Bikin musrik Itu salah Itu salah Ternyata Cuma sebagai Reminder kita Sebagai pengingat kita Akan kematian Gitu ya Mereka Mereka akan kematian Iya Oke Jadi disini Kalian berdua Ikutnya cuman UKM PSHT Atau Ada yang lain UKM-UKM yang lain Selain silat Kalau Saat ini Kan saya sudah Semester 6 ya mbak Ya udah Angkatan 2019 ya Iya Nah itu Saya ikut PSHT Cuma UKM PSHT Jadi Ya Saya fokus ke Satu UKM Dan mengembangkan pak Jadi kan Seperti visinya PSHT tadi kan Fokus di Satu UKM Di Satu UKM Mengembangkan Mendidik Siswa-siswa Menjadi atlet yang Berprestasi Jadi atlet yang Berprestasi Akademik Mampu non-akademik Gitu Jadi ya Udah satu aja Ditekuni Ditenani Oh gitu Kalau gak filmah Kalau saya UKM PSHT Sama UKM musik Oh ada musik juga Iya Pinter nyanyi ya Wah boleh dong nyanyi dikit Bukan paduan suara ya Bukan Oh bukan Bukan musiknya Jadi pinter main alat musik nih masih Enggak sih kak Enggak juga Enggak cuma Suara aja Oh suara Oh emang boleh ya Jadi di UKM musik gitu Masuk Boleh Oh Oke oke Jadi Mereka berdua dari Latar belakangnya Beda juga Berbeda-beda Disaburkan di Di satu Organisasi PSHT Hati yang bersinar Iya Hati yang bersinar Oke Aku cuman kayak Di PSHT itu Pasti tertariknya Sama lambang Love sama hati Bersinar Ada cahayanya gitu Ternyata ada maknanya juga Itu teman-teman Jadi Kalau belum tahu Tadi maknanya yang udah disebutin Sama mereka Nah di UKM PSHT sendiri Kak Vima Sama Kak Bima Ini Ada hal-hal yang Mungkin selama latihan Atau hal-hal yang Berkesan selama Ikut UKM Kalau berkesan Yang pastinya ada ya kak Kan soalnya Kalau latihan itu kan Bareng sama teman-teman Jadi kumpul Gitu-gitu Terus Kalau UKM PSHT kan Juga ada lomba-lomba tadi Itu juga Itu banyak banget Cabang lombanya Apalagi kalau udah Apa Latihan untuk Persiapan pertandingan gitu ya Udah seru banget Seru banget Apalagi kalau udah Mendapatkan juara gitu kan Pasti ada kebanggaan sendiri Saya latihannya Pagi Siang Sore malam Pagi, siang, sore malam Iya Jadi misal pagi nanti jogging Terus siang nanti Jogging naik Gunung Terus sore tadi Sore teknik Dan malam nanti Apa gitu mbak Jadi Terus fokus Terus full Oh gitu Ini latihannya setiap hari apa? Ada jadwal rutin gak? Latihannya setiap hari Selasa sama Jumat Selasa sama Jumat Itu full dari pagi Sampai malam? Enggak Jam 4 sampai jam 10 malam aja Jam 4 sampai jam 10 Itu hari Selasa sama Jumat Tadi katanya dari pagi sampai malam Itu kalau persiapan atlet Tadi kan Latihan sendiri Persiapan atlet itu Push terus mbak Push terus Kalau reguler Nah itu Di UKM sini Selasa sama Jumat Sore sampai malam aja ya? Iya Sore sampai malam Itu tempat latihannya Kalau di IKA sendiri Dimana nih? Di depan sini Di depan Oh di latar Di apa? Iya depan Depan sini ya? Iya Biasanya soalnya Kalau maghrib Aku pernah ke IKA Maghrib Itu ada latihan Ada latihan ini PSHT mungkin ya? Hampir ya Gak apa-apa mbak Mampir? Sekalian ini kok juga gak apa-apa Diajarin jurus ya? Iya ngomongin jurus nih Di PSHT jurusnya apa aja nih Kalau gerakan-gerakannya mungkin gitu Kan ini teman-teman ada yang belum tahu ya? Kayak gimana tuh? Biar tahu semuanya Di PSHT itu gak ada mbak Jera Gak ada gerakan favorit Semua sama Kalau jurus itu Gak ada namanya mbak Jadi kalau di perguna lain kan ada jurus Iya jurus-jurus gitu Jurus apa gitu kan Ada kan Kalau di PSHT itu Nomor mbak Jadi jurus 1, 2, 3 6, 1, 2, 3 Gitu mbak Jadi semuanya sama Kalau aku sih Yang paling bagus tuh Jurus yang 6, 1 mbak Yang satu Gimana tuh boleh dicontohin Oh Yang gerakan tangan itu Kakinya kuda-kuda gak sih? Enggak biasa Oh biasa Biasa Cuma simple itu ada 4 atau 5 gerakan Gimana coba dicontohin dong Biar teman-temannya tahu semuanya Biar nanti kalau yang mau daftar PSHT Nanti kan Nanti kan Yang lihat ini kan Kan belum tahu mbak Kan pasti penasaran Nah Biar ikut aja gitu Oh gitu Jadi teman-teman yang pengen tahu Bisa langsung daftar di UKMPSHT Itu ada Ada itunya Gak ada batasan waktu mungkin Gak ada Gak ada Bebas Pokoknya yang punya niat Semangat Langsung Masuk Langsung ikut Kita gak membeda-bedakan Suku-suku Ras, agama, budaya Sama-sama Tapi di UKMPSHT Di IIK ini sendiri Ada yang daftar Dia Latar belakangnya Bukan orang silat gitu Ada gak kak? Kayak Dia Emang niatnya udah pengen Ikut PSHT di IIK Sebelumnya gak pernah Dia kayak pengen ikut gitu Jadi masih awal sendiri Awal dasar Nol mbak Nol Iya nol Nol bener Semuanya nol Semua nol Semua nol Semua gak tahu apa-apa Yang hanya tahu dia suka Minat dan niat Cuma itu Ada ya berarti ya? Banyak Semuanya Oh gitu Jadi gak harus kita udah Bisa Bisa gitu Enggak Oke jadi banyak ya Yang masih dari nol Tapi yang penting niat Semangat Semangatnya Oke Jadi bisa daftar Gak ada batasan waktu teman-teman Mungkin ada instagramnya PSHT Iya PSHT IIK Kediri Itu langsung ketemu PSHT IIK Kediri Itu Sejak tahun berapa nih? Udah lama ya kayaknya Oh sejarahnya atau mbak? Iya Oh sejarahnya tuh gini Pada tahun 2011 Di IIK itu belum ada UKM PSHT Kemudian di 2011 itu ada mahasiswa Yang namanya Mas Eko Mas Eko Ya Perawat Dari perawat dulu ya Itu mengajukan proposal Ke Prodi kan? Iya Kampus 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 di ACC lah Di tahun 2011 itu ya 11 Kemudian Menurutkan latihan Alhamdulillah Di tahun 2012 itu Yang disahkan 11 orang mbak 11 orang Kan dengan satu Satu 12 Dua Dua 11 Ada 11 orang Kemudian Di tahun 2013 itu Ada 5 14 5 15 4 Itu Yang ke atasnya lupa Atasnya lupa Banyak gak sampai dari 5 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 1 1 1 1 1 1 Di tahun 2020 Tapi udah warga gitu Jadi mbak Oh warga Jadi Gapapa sih kalau warga Cukak cuma siswa Iya Siswa Dari polo sampai warga sendiri mbak Ya itu memang kan semangat Niat Semangat Niat Gratis mbak Gratis Free Semua free Iya Itu kalau seragamnya mungkin Mungkin nanti kita beli sendiri Oh beli sendiri Tapi ya nanti kalau memang diukamnya itu Ada seragam sisa Dikasihkan Nggak usah beli Nanti kalau memang diukamnya ternyata habis Beli sendiri Tapi pertama diusahakan Jangan beli dulu lah Kami usahakan dari UKM diusahakan Dicarikan Terus diberikan Yang penting niatnya tadi Yang penting niat teman-teman Kalau mau ikut PSHT Nggak usah mikirin uang ya Nanti buat beli seragam atau apa Apalagi kan latihannya Kalau di kampus itu 2 tahun mbak 2 tahun? Itu wajib Jadi nggak boleh sama udah ikut Sama dia mau keluar gimana? Nggak bisa Kalau misal ikut Berarti nggak niat berarti dia Nggak niat Kalau di PSH itu Nggak cari kuantitas mbak Kita cari kualitas Siapapun yang mau niat ikut PSHT Silahkan ayo Kita bareng-bareng belajar Iya Saya sebagai kakak Kamu sebagai dia ayo belajar Tapi kalau kamu memang Nggak niat silahkan keluar Kami nggak cari Kuantitas Kami cari kualitas Siapapun yang niat Itu yang jadi Iya bener sih Lebih enak ngelatih yang niat-niat Tapi nanti jadi Daripada yang Nggak niat Nggak jadi nanti Jadinya nanti malah Amuradu lah Amuradu lah gitu mbak Nah sekarang ini Di UKM PSHT ada berapa orang? Anggotanya Sekitar 30-an lah Ada 30 ya? Lumayan banyak juga sih Alhamdulillah niat-niat ya Selalu banyak Selalu banyak ini Dari tahun ke tahun Iya Lebih banyak dari tahun kemarin ya? Dari 21? Iya lebih banyak Untuk Oh iya Kalau ini kan tadi pengurusnya mbak ya? Iya Oh iya siswanya kan belum tau kan? Belum Nah Kalau di UKM PSHT ini Ada 5 Ada 14 siswa Jadi Yang Oh iya 14 Yang 5 itu polos Terus yang 5 jambun pink tadi Iya Terus yang 4 Itu putih Mau disahkan Oh mau disahkan Iya Itu emang kalau pengesahannya itu gimana sih? Prosesnya gitu? Ya kalau pengesahannya itu prosesnya ya Gitu lah mbak Secret kah? Iya Privacy Privacy Nanti jadi kalau teman-teman Mau ikut Penasaran Ikut aja gak apa-apa Tapi harus niat loh ya Niat Semangat Iya Jangan setengah-setengah Soalnya Ya gitu lah Dulu tuh pas aku Habis jadi warga mbak ya Enggak Enggak Apa Apa Enggak Apa Gimana ya Terus aku jadi warga gitu mbak Waduh Jadi nyangka gitu Kaget Mas aku jadi warga Perjalanannya berapa tahun itu Sampai jadi warga Dulu Disahkan jadi warga itu Pengesahan 2016 Ikut latihan dari 2015 awal 2015 awal? Iya Jadi sekitar satu tahun lah mbak Satu tahun lebih dikit gitu Jadi kan latihan itu Dari polos jamun terus kan tadi Itu seminggu dua kali Semakin naik tingkat Jadi misal polos ke jamun tadi Latihannya ditambah Misal dua kali Jadi latihannya lebih sering gitu Sering Lebih sering Jadi hijau empat kali satu minggu Oh gitu Putih empat kali satu minggu Belum ditambahi latihan atlet gitu mbak Jadi latihan atlet setiap malam terus Oh gitu Jadi setiap naik tingkatan Semakin rutin latihannya Iya semakin sering Oke Kan cari Kan cari kualitas Iya kualitas Jadi kalau mau naik itu harus Kita harus apa ya Lebih profesional gitu kan Konsisten Konsistennya juga Iya Terus disitu ada seleksi alam mbak Gimana tuh? Seleksi alam Jadi kan semakin naik tingkat Dulu mbak ya Di latihan saya mbak ya Iya Semakin naik tingkat itu Semakin sering latihan Siapapun yang gak kuat Dia akan keluar Jadi dia gak bisa Ngelewatin seleksi alam tersebut Gitu Jadi ada Selain seleksi-seleksi yang Terlihat Terlihat Itu ada seleksi alam Seleksi alam Juga juga terlihat Iya Dan kami yang menentukan Tapi dia sendiri Oh iya Jadi semakin paham Akan PSHT Kalau gini Karena dari penjelasan-penjelasan tadi Udah cukup jelas ya Iya Kalau mbaknya mau ikut silahkan Welcome mbak Welcome Cukup tau aja kalau aku Mungkin Waduh ini tugas Tugasnya Membeludang ya Mungkin Semakin nambah semester Ini Kalian sendiri Kalau ngatur waktu itu gimana nih Kan waktu Apa ya Nambah semester Pastikan Semakin sibuk juga Apalagi kalau nambah tingkatan juga Jadi warga Kalau saya Gampang sih ya Gimana Selagi kita niat Pasti ada jalan gak Iya Ketika kita punya niat untuk melatih Kan sudah ada jadi warga ya Jadi warga Ketika kita punya niat untuk melatih Pasti dibukakan jalan kak Jadi misal kuliah-kuliah Pasti ada Ada celahnya kak Untuk Melatih gitu Pasti ada itu Gak mungkin gak ada Selagi kita punya niat yang baik Cuman tidak pernah Menutup jalannya Jadi yang penting itu Niat Niat Semua harus Pasti ada jalannya Gak mungkin gak ada Pasti ada Terus gini mbak Saya mau cerita Saya tuh Dulu ikut PSHT itu Yes ikut-ikut aja Karena seragam tadi kan ya Iya Terus semakin kesini Saya kan semakin tahu Semakin mendalami ya Mendalami Kok PSHT banyak yang ikut Orang-orang tua mbak Iya Tua-tua Ada yang 60 tahun Bapak-bapak gitu 70 tahun 75 tahun Apa tuh yang diinginkan Apa yang dicari Apa ternyata Yang dicari cuma Anu mbak Persaudaraan Persaudaraan Soalnya gini Saya lihat pola perilaku Masyarakat mbak ya Ketika dia sudah Tua Siapa temennya Kalau gak anaknya Tetangganya Tetangganya pun Punya kesibukan Yang Punya kesibukan sendiri Iya pasti Gak selalu ada Kalau udah ikut PSHT Apalagi udah tua Ketika Si orang tua tadi itu Gabut Apa Gabut Sendiri ya Sendiri Itu dia Pasti main ke tempat latihan mbak Ada Banyak dulurnya Di sana Cerita Cerita Namanya sedulur gitu ya Kalau PSHT itu Jadi Persaudaraan mbak Di sini Jadi kayak Persaudaraan yang dipentingkan Jadi kayak Punya rumah kedua Rumah keduanya Jadi Jadi kayak Solid banget ya Kalau Warga PSHT itu Kalau ketemu gitu Saling Sapa Harus Harus Tahunnya gimana Kalau itu warga Atau siswa itu Ya selagi kita tahu Bahwa dia warga Kita siapa Kalau memang belum tahu Ya sudah Kan belum tahu Jadi siswa wajib Biasanya kalau Semua mama udah tahu Ya wajib nyapa Gitu biasanya Kalau siswa itu Bukan diwajibkan Tapi diajarkan Diajarkan Supaya selalu menyapa Oh gitu Kesaudaraan gitu Kalau siswa ke warga kan Selalu menyapa Ke kakak pelatih Gitu Gitu Jadi ini selama Bulan puasa nih Tetap latihan Tetap Tetap latihan juga Tetap latihan Tetap latihan Tapi cuma kayak Kapasitasnya dikurangin aja Oh dikurangin Iya Dari sore hingga malam juga Atau latihannya diganti malam Kalau bulan puasa ini Latihannya itu Ya dari sore Kemudian nanti Buka puasa Jadi break dulu ya Nanti kemudian Isya itu break Terawih bersama Bareng Terawih bareng Kemudian setelah terawih Nanti latihan Di IKA juga sini ya Iya Sampai jam 10 Sampai jam 10 Oke ekstra banget juga ya Ternyata latihannya Kalau sama dulur itu Ada aja yang diceritakan Entah itu Tentang latihan Waktu cari Cari rumput Di sawah Pokoknya semuanya diceritakan Kayak nyambung gitu Iya soalnya kan dari Gak hanya dari Anak-anak muda aja Dari yang udah tua pun Juga ikut Umur 70-60 tahun Itu ada loh teman-teman Jadi Kita banyak relasi juga ya Iya Gak hanya dari Teman-teman sebaya Tapi juga Pengalaman hidup dari Orang-orang yang lebih dewasa gitu Gak punya tangan pun ada Gak punya tangan pun ada mbak yang ikut Gak punya tangan Gak punya tangan ada Orangnya niat Niat Gak punya tangan Gak punya kaki Ada mbak yang ikut Ada Beneran ada Terus gimana itu latihannya Mungkin niat semangat Ya Semampunya dia Semampunya dia Dia yang punya niat semangat Sedangkan Kondisi fisik kan Adanya seperti itu Jadi ya Disesuaikan mbak Gak disamakan dengan yang Yang lainnya Yang punya fisik lengkap Disesuaikan Jadi kayak kita Lebih termotivasi Dia aja bisa Gak punya tangan Gak punya Ada keterbatasan Tapi Semangatnya luar biasa Itu yang menjadi contoh kita Pasti Yang menjadi semangat Memang itu gak dikediri Cuma saya tahu di video itu Oh ada di video Gak punya Kok Iya kasian Dulu aja Aku latihannya hampir keluar Hampir keluar Hampir keluar Karena ya Beliau aja yang gak punya tangan kaki Tetap semangat Semangat mbak Itu yang jadi motivasi Sebenernya Ya mungkin karena Ya pasti karena Persaudaraannya mbak Persaudaraan yang kuat Persaudaraan yang kuat Selain latihan-latihan aja Tapi juga Solid banget Saudara-saudara PSHT ini ya Nah ini tadi kan Udah Bicara banyak banget ya Waktu Tentang PSHT itu Apa Dari Arti-artinya Nah disini kita Kalau ikut UKM PSHT Benefitnya apa sih Yang kita dapatkan Dari UKM PSHT sendiri Di IIK Bakti Wiyata Kalau benefit ya Kayak kita Punya temen banyak Kita Persaudaraan kan Bukan cuma disini Iya Tapi kan seluruh Yang ada Pasti ada kan Ketemu orang-orang PSHT yang dari luar-luar gitu Dan PSHT juga kan Mengajarkan baik ke kita Jadinya ya Benefitnya baik lah Untuk kita Selalu ketemu Orang yang berbeda mbak Ketemu karakter yang berbeda Ketemu sifat yang berbeda Dari situ kita belajar Bagaimana tahu sifat seorang Bagaimana menyesuaikan Nah Itulah mbak Benefitnya itu Ketika kita sudah terbiasa Ketemu dengan berbagai macam orang Kelak Semakin bertambahnya usia Kan juga kita juga bertemu Berbagai macam orang Pasti Itu kita bisa menyesuaikan Kalau sifatnya dia keras Kita harus seperti apa Kalau dia sifatnya Lemah-lembut Kita harus kehatinya Oke Itu tadi teman-teman Jadi kalau mau daftar Langsung aja ya Di DM Instagramnya PSHTi Kabakta Atau mungkin bisa Instagramnya Kak Bima sama Kak Vima Boleh dong Bisa kalau Instagram saya Saat bulan Ramadan ini Namanya Biman Bila Ramadan 1443 Hijri Oh gitu Jadi itu emang Setiap bulan Atau apa Beda gitu ya Iya Kalau Ramadan Namanya berubah Bima Ramadan Kalau Natal Bima Natal Enggak Kan Islam Enggak usifat Cai Kan itu Mempernyati Bulan-bulan Apa Kalau hari Pramuka Bima Pramuka Bima Salam Pramuka Salam Pramuka Emang gitu ya Ini beneran Iya Udah Biasanya kalau Ramadan itu Nanti namanya berubah Nanti hari raya juga berubah Iya Bima Minal Aisi Bima Faisi Ya ampun Ini kocok banget Ini baru kali ini Aku tahu Jadi kalau selama Ramadan Namanya ada Ramadannya Nanti kalau hari raya Ada Idul Fitrinya Minal Aisin Wafai Zin Nah ini gimana nih Nanti kalau teman-teman Mau follow Tapi ternyata Instagramnya ganti Oh nanti langsung ke UKM UKMnya Pasti ada Pokoknya nanti Kalau adunet Pasti ada jalan Saya yakin Iya tapi nanti Biasanya kan teman-teman Kayak sungkan gitu Mau tanya langsung DM PSHT Nah Ke kalian aja gimana Jadi kalau Bisa DM Atau Di WA Gimana DM Kak Vima IGnya apa Oh IG ku Alvira Maudi Alvira Maudi Kalau mau tanya-tanya Kalau lebih baik Ano mbak Lihat di IGnya Ika Kan ada Fotonya dia Oh iya Di feeds Instagram Itu ada teman-teman Karena abis menang lomba Pomprof di UMM Ini ajanya udah gak asing lagi Udah jadi Aduh Poster tuh Oke Jadi Terima kasih banyak Udah menyempatkan waktu Datang di podcast Bakta Udah ngobrol bareng Jadi itu tadi Teman-teman bisa tau Apa itu PSHT Dan ternyata bukan silat aja Di dalamnya itu Jadi ada banyak Pelajaran hidup Istilahnya Ya kan Nah Jadi teman-teman Langsung aja Yang mau ikutan DM aja Yang penting niat semangat Dan Oh iya Untuk Instagram aku Intan.ayas99 Jangan lupa di follow Dan jangan lupa Di subscribe Like dan komen Youtube Ika Bakti Wiata Oh iya mbak Saya tampil satu Boleh Tampil sampai satu Gimana tuh Lama matahari masih bersinar Selama bumi masuk Di Uni Masya Selama itu pula Persaudaraan Seti-terati Tetap jaya ke kalabadi Selama-lamanya Itu dia PSHT jaya Oke Itu tadi Semboyan PSHT Pasti ada maknanya Ya kan Nah Udah Lama kita bicara juga Jadi terima kasih Buat teman-teman Yang udah Nonton kita Sampai akhir Semoga Bermanfaat Bagi kita semua ya Di podcast Bagta ini Dan terima kasih Buat tim Di belakang kamera Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati